Oke, sebelumnya saya sudah jelaskan apa itu Google AdSense yang intinya adalah sebuah anak perusahaan milik Google yang bergerak di bidang jasa periklanan melalui sebuah program yang bernama AdSense yang mempertemukan antara publisher dengan para advertise atau pengiklan Nah sekarang saya akan berbagi sejauh yang saya tahu bagaimana cara kerja Google AdSense secara teknis baik itu di blog, website, maupun di channel Youtube Oke Jadi, boleh dikatakan bahwa Google AdSense itu adalah bisnis online yang paling populer di internet paling dirindukan oleh para blogger dan para youtuber dan juga para programmer seperti yang bertembaran di Android Nah, kenapa? Karena cara kerjanya sangat mudah dan itu bersifat passive income faktor kalinya sangat besar Anda hanya perlu membuat properti online Anda satu kali maka sesudahnya dia akan jalan dengan sendirinya misalnya Anda punya blog atau website atau channel begitu iklan Google AdSense tayang di blog Anda atau di website Anda atau di channel Anda maka selanjutnya dia akan jalan sendiri tanpa harus Anda urus secara manual Nah, bagaimana cara kerjanya? Oke, saya Eryanto Anas akan membagikan sedikit pengetahuan saya dengan Anda secara gamblang AdSense itu bekerja secara otomatis bukan secara manual seperti Anda misalnya memasang iklan di suatu tempat secara offline lalu terjadi transaksi tapi di AdSense Anda dipertemukan melalui sebuah program yang terdapat di website Google AdSense para publisher mendaftar di situ sebagai seorang pengiklan kemudian mengisi saldo lalu memilih di mana iklannya akan tayang dan uang itu akan berkurang setiap iklannya di klik oleh pengunjung di sebuah web, di sebuah blog atau di sebuah channel atau di sebuah aplikasi ketika saldonya habis maka iklannya akan berhenti tayang maka si Advertise harus menambah saldonya lagi baru iklannya muncul lagi di tempat-tempat sebelumnya yang sudah mereka pilih jadi prinsipnya sama dengan Anda jual pulsa melalui layanan payment all in one kalau saldo Anda sudah habis Anda tidak bisa lagi menjual pulsa maka Anda harus tambah saldo harus transfer uang lagi itu dari sisi Advertise atau pengiklan kemudian dari sisi Publisher mungkin Anda sebagai seorang blogger mungkin sebagai Youtuber atau programmer Anda akan menerima uang akan dibayar sesuai dengan berapa klik yang terjadi terhadap iklan yang tayang di blog Anda di website Anda di channel Anda di aplikasi atau program Anda dan itu sudah diatur oleh Google AdSense melalui programnya atau yang disebut dengan istilah robot robot ini bukan berarti dalam bentuk fisik ya tapi adalah sebuah skrip sebuah coding sama dengan skrip-skrip yang terdapat di sebuah blog atau website misalnya Anda ingin membuat warna tertentu terhadap desain blog Anda maka sudah ada codingnya Anda set melalui skripnya maka akan berubah warna blog Anda secara otomatis nah begitu juga dengan program AdSense sudah ada rumus-rumus yang dibuat oleh programmernya kemudian ketika di launching rumus itu akan bekerja secara otomatis misalnya satu klik harganya sekian sekian kali tayang harganya sekian si blogger mendapat sekian dan saldo si publisher berkurang sekian dan sisanya untuk Google AdSense jadi sistem itulah yang mengatur lalu lintas tayang iklan kemudian mana iklan yang diklik dan berapa harganya semua diakumulasi akhirnya hasilnya akan muncul secara otomatis di dashboard blog atau channel kita sendiri disitu kita bisa melihat laporan lengkap dari penghasilan kita pada tulisan mana dan video mana iklan banyak diklik dan berapa total penghasilan per video atau per tulisan nah semuanya ditayangkan disitu jadi yang mengatur kedua itu adalah rumus bukan orang secara manual Anda bisa bayangkan iklan Google AdSense itu tayang di seluruh dunia di seluruh web yang terdapat di dunia di seluruh channel yang terdapat di dunia atau di seluruh program yang terdapat di dunia tidak mungkin itu dilakukan secara manual membutuhkan sumber daya manusia yang sangat besar tapi dengan melalui sebuah program AdSense semua itu berjalan secara otomatis meskipun pihak AdSense tidak melihat meskipun para publisernya tidur bahkan mungkin meskipun publisernya sudah mati misalnya Anda sebagai seorang blogger webmaster atau youtuber sudah meninggal sistem AdSense itu tetap jalan di properti online Anda di blog Anda di channel Anda nah begitulah lebih kurang cara kerja AdSense lalu bagaimana cara untuk bisa memanfaatkan Google AdSense ini baik bagi Anda sebagai seorang publisher maupun bagi Anda sebagai seorang advertise mari kita lanjutkan ke video berikutnya link sudah saya sediakan di bawah video ini ok selamat menikmati